Dalam rangka pengendalian penyebaran virus COVID-19 dan pensi kontal Banjarmasin, masih tetap seperti CIF menerapkan... Penyekatan yang baru diterapkan setelah Pemperlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 sudah berjalan hampir sebulan disesalkan oleh sebagian warga Banjarmasin. Zahratun Nisa, warga yang berdomisili di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 5 itu mempertanyakan penyekatan yang dilakukan baru-baru ini, dan tidak dari awal sejak penerapan PPKM Level 4. Ia juga menilai bahwa penyekatan yang dilakukan petugas di perbatasan itu terkesan mendadak tanpa adanya sosialisasi terlebih dulu. Hal senada juga diungkapkan Aditya warga Banjarmasin yang bekerja sebagai ojek online. Ia kurang setuju dengan adanya penyekatan, pasalnya kepadatan arus lalu lintas yang menjadi dampak penerapan itu dan juga berpengaruh dengan pekerjaannya. Kurang tahu soalnya kenapa baru saja penyekatannya kayak gini, soalnya seharusnya lebih efektif kan lagi bagi kita tuh kayak dari awal-awal sudah dengan kayak mandadak kayak ini lah, diunggung. Berarti belum ada sosialisasi? Ya, nggak ada sosialisasi, kan kata-kata belum. Optimalnya kurang setuju, menurut saya. Karena pengaruh juga sama orderan pengaruh, muter balik lagi jauh. Menanggapi keluhan warga, Kapol Resta Banjarmasin, Kombes Pol Rahmat Hendrawan mengungkapkan penyekatan ini baru dilakukan karena melihat kasus penularan COVID-19 selama tiga kali perpanjangan PPKM level 4 tidak kunjung melandai. Sehingga pihaknya pun mengambil langkah tersebut untuk membatasi lebih ketat setiap mobilitas masyarakat. Jadi di kota cukup kosong, ini mungkin membuat efek psikologi aja. Membuat efek psikologi bahwa aparat ada, aparat bekerja, TNI Polri termasuk pemerintah daerah untuk menerapkan PPKM level 4. Meskipun diakuinya penyekatan ini cukup sulit karena Banjarmasin merupakan daerah aglomerasi. Namun jika berkaca dengan daerah lain, seperti Surabaya dan Semarang yang juga merupakan daerah aglomerasi, suasana jalanan bisa tetap sepi. Oleh karenanya, ia pun turut mengikuti cara tersebut dengan harapan sampai dengan 23 Agustus mendatang, angka penularan COVID-19 di buku kota provinsi ini bisa turun.